Saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya akan sangat tahan, saya akan mengunggu semua orang, saya akan mengatakan. Teman-teman, aku lagi nonton konferensi PRS terbaru. Berdua yang menyampaikan adalah Ibu Panida dan juga Mr. Jenius atau Acarya. Di bagian hati kecilku juga aku merasa senang banget. Akhirnya, yang pihak korban dan juga orang yang selalu mengawal kasus itu bersatu. Karena kan beberapa minggu lalu, mereka ini masih belum bersatu. Dan Ibu Panida berkali-kali melontarkan kata-kata pedas untuk Mr. Acarya. Tapi sekarang mereka sudah bersatu. Mudah-mudahan ini bukan trik atau sekedar strategi dari Ibu Panida. Yang disampaikan dari sebagian masyarakat Thailand juga yang masih belum percaya dengan manuver yang dilakukan Ibu Panida. Apa yang disampaikan dalam konferensi PRS ini akan aku bahas langsung untuk hari ini. Tapi sebelumnya, aku akan bahas adalah mengenai beberapa update-an terkait dengan berita Teng Munida yang masih terus menjadi perhatian masyarakat Thailand. Kita awali berita pertama ini adalah dengan netizen yang curiga dengan Bert. Kekasih dari Teng Munida yang ada kecurigaan bahwa Bert ini pergi di tanggal 25 Februari 2022. Atau beberapa jam setelah Teng Munida tenggelam itu sekitar jam 3 pagi di hari kejadian. Dan masyarakat, sebagian netizen Thailand itu meyakini bahwa Bert itu mengetahui beberapa hal tapi kenapa kok cuma diem aja. Kemudian, mengenai kritikan ke Bert yang selalu tampak diem aja, ini juga terbelah menjadi dua di media masa Thailand dan juga netizennya. Sama juga pada saat aku ngebahas video ini mengenai kritikan untuk Bert beberapa hari yang lalu, kan teman-teman juga ada yang mengkritik aku. Kok Anjews ngomongnya begitu sih? Ya aku hanya menyampaikan apa yang terjadi di Thailand. Dan sampai saat ini gelombang yang mengkritik Bert kenapa cuma diem aja itu semakin banyak aja. Misalnya ada sejumlah pabrik figur yang mengatakan, ya katanya cinta, cinta kok cuma diem aja. Begitu malah sibuk ngurusin jualan baju. Aku tahu sudah baca teman-teman komentar kalian itu agak mirip dengan masyarakat di Thailand. Kan Bert itu statusnya hanya pacaran, ya sebelum menjadi suami, bahkan dia juga pernah diwanti-wanti sama ibu pandida agar tidak terlalu ikut campur terlalu jauh karena statusnya hanya sebagai seorang pacar. Tapi aku harus mengamati dari dua sisi ya bahwa sampai saat ini Bert memang belum pernah dilakukan wawancara dari TV atau manapun yang itu mengindikasikan dia tidak mengambil keuntungan. Tapi hal ini pun juga dikritisi oleh sejumlah orang di Thailand kalau nggak mengambil keuntungan kenapa dia juga tetap jualan baju yang itu juga membawa-bawa nama Tank Monida. Dan penjualan bajunya bukan angka yang biasa aja tapi hal yang sangat angkanya cukup fantastis begitu. Oke aku serahkan ini kepada kalian mau yang pro atau kontra itu adalah hak kalian. Oke lanjut lagi kita beralih ke terbaru adalah mengenai konferensi pers ibu pandida dan juga mister jenius ruang ratanapong. Yang merupakan presiden of the crime victim assistant club di Thailand. Apa yang disampaikan dalam konferensi pers terbaru ini Anjas? Jadi bahwa nanti di tanggal 8 Juni besok ya itu akan dibuat laporan kekejaksaan non taburi terkait dengan bercak darah di bawah jog tempat duduk belakang di speedboat tersebut. Ini gimana ceritanya isunya kok muncul mengenai isu ini Anjas? Jadi ini adalah temuan terbaru dari mister jenius beserta timnya yang mengatakan bahwa dia ini sangat mencurigai seseorang sengaja membersihkan bercak darah yang berada di jog belakang dari speedboat Tank Monida malam hari itu. Ada nih sebagian orang yang mengatakan bahwa oh itu bukan bercak darah Anjas tapi itu adalah bekas wine yang tumpah. Nah mister jenius mengatakan itu bukanlah bekas wine tapi adalah bercak darah itu sudah dapat dikonfirmasi oleh dia. Katanya saya dan juga tim sudah mencari tahu bagaimana membedakan ini darah atau bukan. Tapi memang sampai saat ini ini masih belum ditindak lanjuti. Tapi mister jenius mengatakan bahwa dia sudah mengecek dan ternyata darah itu adalah miliknya Tank Monida. Logikanya begini teman-teman kalau memang ya klaim dari mister jenius ini adalah benar bagaimana mungkin kok di jog tempat duduk Tank Monida ditemukan ada darahnya Tank Monida. Apakah darah tersebut adalah hal yang wajar? Karena kan kalau kita kumpulkan data-data dari alat bukti dan juga keterangan dari sejumlah saksi bahwa Tank Monida kan alibinya dia jatuh itu ngejeblak ke belakang dan kemudian tenggelam. Kan itu artinya tidak ada tanda-tanda luka sebelumnya. Nah kalau luka atau darah di bawah jog ini klaimnya adalah relatable dan karena yang mengatakan bukan officialnya ya. Dan makanya mister jenius akan membawa laporan ini ke kejaksaan non-taburi yang memang tahapannya sekarang di tangan kejaksaan bukan lagi di penyidik non-taburi. Kalau ini benar artinya kan bisa membuka peluang baru untuk membawa ini ke DSI di mana ini bisa menjadi indikasi bahwa sebelum seandainya memang Tank Monida terjatuh malam hari itu telah terjadi kekerasan yang menyebabkan luka-luka di badannya Tank Monida. Karena bagi aku pribadi juga agak aneh ya kenapa cuma jatuh seperti itu aja kok bisa langsung menyebabkan ada 26 luka-luka panjang. Nah kemudian berbicara mengenai hal ini kita juga harus simak dari si pemilik dari gudang yang tempat penyimpanan speedboat miliknya POR tersebut. Jadi sebagai informasi teman-teman memang speedboat ini adalah miliknya POR tapi pada saat dia selesai menggunakan dia akan meletakkannya di sebuah gudang yang dikelola oleh Mr. Tanakrit Wong Suan atau Kunbal ya. Ini adalah pemilik tempat penitipan speedboat yang membantah hal tersebut. Dia mengatakan bahwa kita tuh tidak mencuci sebenarnya sama sekali tidak mencuci speedboatnya tersebut. Ini agak sedikit aneh karena kalau aku lihat keterangan dari beberapa hari yang lalu beberapa bulan lalu maksud aku ada keterangan mengatakan bahwa speedboatnya memang sudah sempat dicuci begitu. Terus juga ya ada kenapa kok bisa ditemukan rambutnya Teng Monida di ujung dari speedboat tersebut apakah itu manipulasi atau beneran agar mencocokkan dengan alibi itu juga masih dalam penyidikan di kejaksaan non-taburi. Tapi yang dikatakan Mr. Tanakrit ini adalah bahwa tidak ada bercak darah dan itu hanyalah percikan-percikan bekas wine yang jatuh. Ini logikanya karena memang pada saat malam kejadian foto-foto dan juga keterangan dari penyidik non-taburi itu didapatkan ada 6 gelas wine dan juga ada sekitar 10 botol wine dan juga alkohol di sana. Karena ada wine merah juga. Nah ini yang dikatakan bahwa itu bukan darah tapi adalah wine merah. Tapi Mr. Genius mengatakan saya sudah mengecek dan sudah melihat karena kita juga gak bisa menutup mata kalau Mr. Genius mengatakan A, B, C, dan D itu ada dasarnya. Ada sejarah kalau kalian cek di video-video Youtube ini tentang Teng Monida dan juga tentang temuan teman-teman Mr. Genius ada banyak hal yang sudah menjadi kenyataan begitu teman-teman. Oke itu kita nantikan kelanjutnya seperti apa karena besok akan dilaporkan ke kejaksaan dan itu sudah di confirm katanya Mr. Genius adalah darahnya Teng Monida. Tapi apakah ini relatable atau tidak dengan kasusnya? Kita coba nantikan nanti kabarnya seperti apa. Berikutnya kita bahas juga mengenai luka-luka Teng Monida. Ini berasal dari Mr. Tait Ekapan. Mr. Tait Ekapan ini adalah aktor senior di Thailand yang juga membantu evakuasi Teng Monida pada saat 38 jam setelah dia tenggelam. Yaitu juga Mr. Tait Ekapan yang menyaksikan orang pertama kali melihat bagaimana Teng Monida evakuasi. Ini isunya adalah mengenai isu pada saat Teng Monida diangkat tubuhnya. Itu ada rekaman yang menunjukkan ada banyak drop darah dari Teng Monida yang mengesankan sebagian masyarakat berpikir kok darahnya terlihat masih segar sekali. Bukankah itu kalau kita cek dari tenggelamnya, tenggelamnya Teng Monida kan kalau menurut penyirik Notaburi di tanggal 24 Februari jam sekitar jam 10.30an malam. Ditemukannya sekitar 38 jam kemudian kok itu masih ada darah yang ngocor gitu kan ya diangkat gitu ini ada apa gitu. Nah si Tait Ekapan ini mengatakan bahwa saat dia melakukan evakuasi dia melihat secara detail yang dilihat pertama yang sangat terlihat nyata adalah luka panjang 30 cm di paha kanan Teng Monida. Dan tubuh Teng Monida saat diangkat itu, aduh aku juga serem nih ngomonginnya, saat diangkat tubuh Teng Monida itu mulutnya mengeluarkan darah. Aku bingung ya saat mulutnya mengeluarkan darah ini artinya apa ya apakah karena mungkin, kan aku logika kalau orang awam ya karena aku bukan dokter teman-teman ya. Kalau orang dipukulin kan dadanya gitu mungkin ada luka-luka darah di dalam apakah ini ada gumpalan seperti itu. Tapi kenapa pada saat Mr. Tait Ekapan mengatakan pada saat diangkat mulutnya mengeluarkan darah ini juga aneh. Karena kalau aku cek juga jejak digital dari salah satu dokter forensik di Thailand yang mengatakan, Kalau seseorang itu meninggalnya bukan di sungai, bukan karena tenggelam, tapi mayatnya dibuang ke sungai, air seperti itu, biasanya yang akan ditemukan di mulut dan juga hidung adalah pasir dan lumpur. Tapi kalau penyebab kematiannya karena dia tenggelam, itu pasti akan ditemukan pasir dan juga lumpur di paru-parunya. Nah untuk Teng Monida, kedua-duanya ada semua. Memang ini berdasarkan hasil otopsi ya, tapi keabsahan dari otopsi pertama kan kita banyak yang meragukan ya. Karena untuk menentukan penyebab kematian, ya itu adalah, rilainya adalah otopsi pertama yang banyak dikritisi masyarakat Thailand. Tapi kalau untuk otopsi kedua itu yang sudah lebih independen. Nah otopsi pertama kan sudah mengatakan hal tersebut, tapi otopsi kedua sudah nggak bisa lagi mengonfirmasi tentang kematiannya. Karena ya takutnya jangan-jangan terjadi manipulasi, karena kan ada banyak hal dugaannya terkait dengan Teng Monida juga dimanipulasi. Tapi kenapa ya? Mungkin buat teman-teman yang kedokteran gitu, yang juga ahli di bidang forensik, apakah masuk akal, apakah hal yang wajar jika seseorang meninggal, tenggelam, 38 jam, pada saat dievakuasi, mengeluarkan darah dari mulutnya? Please, komen di video ini. Apakah, apa analisa teman-teman? Begitu. Nah kemudian kalau luka di pahanya Teng Monida yang 30 cm itu, dia mengatakan bahwa Mr. Tide, lukanya itu sudah tidak lagi mengeluarkan darah. Jadi kalau ada drop darah tersebut, kemungkinan besar itu adalah berasal dari bagian kepalanya Teng Monida. Ya bisa mungkin mulutnya atau hal-hal lainnya darah atas kepala, bukan di bawah, apa ya, paha ke bawah gitu sudah nggak lagi. Nah kemudian di bagian terakhir ini, kita beralih ke berita mengenai pengacara Deca. Nah, ini ada petisi teman-teman. Ini petisi yang kayak di Indonesia juga ada, kayaknya terlihat tangan petisi online gitu. Ada sekitar 5.000 orang yang sudah menandatangani petisi online agar izin pengacara untuk pengacara Deca dicabut. Karena alasannya melanggar etika. Banyak fakta-fakta yang selama ini dia sembunyikan, dikatakan A, B, C, dan D. Tapi sekarang kita lihat semuanya, itu semua adalah dusta. Efeknya, reaksinya adalah Ibu Panida sudah tidak lagi menggunakan dia sebagai pengacaranya. Dan selama ini, Ibu Panida mengaku bahwa dia ini ingin bertemu dengan Mr. Genius, Dr. Pontip, Kunte, tapi selalu dihalangi oleh Mr. Deca. Karena alasannya mereka cuma nyari panggung aja. Ternyata ada banyak kebenaran yang disampaikan oleh ketiga orang tersebut. Dan ini yang dinilai masyarakat Thailand adalah tidak punya melanggar etika gitu. Karena menghalangi korban, keluarga korban untuk mencari kebenaran. Ini yang sekarang sedang terjadi di Thailand. So, itu adalah update untuk video hari ini. Dan jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand. Karena aku juga update di Instastoryku foto-foto dan juga video dari Thailand yang tidak bisa aku tayangkan di Youtube. Karena berbagai alasan, tapi aku tayangkan di Instastoryku. Jadi please follow juga Instagramku di sana. Dan terakhir, tinggalkan komen serta like serta subscribe channel Youtube ini. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.